Siapapun, terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikitpun. Terima kasih. Dan salat serta salam juga semoga tetap tercurah limpahkan kepada tujuan kita Nabi Besar Muhammad SAW, juga untuk keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Dan acara ini disiarlangsungkan dari Komplek Pendidikan Pondok Pesantren Carang Pinggan. Sobat IMA TV juga bisa mengikuti acara ini melalui kanal Youtube KH Buya Sakuryasin MA. Dan saat ini Pondok Pesantren Carang Pinggan sudah menerima peserta didik baru untuk tingkat Madrasa Sanawiyah atau MTS, Madrasa Aliyah atau MA dan juga Sekolah Pendengah Kejuruan. Atau SMK. Saat ini pendaftarannya bisa dilakukan secara online dan untuk link pendaftarnya bisa dilihat dalam running tag yang ada di layar Youtube. Atau juga Bapak Ibu semuanya bisa datang langsung ke Pondok Pesantren Carang Pinggan untuk mendaftarkan putra-putri Bapak Ibu semuanya. Malam hari ini kita akan juga tetap menikmati pembacaan gelombang cinta di mana seorang wanita bernama Ndari Sudibyo akan membacaan gelombang cinta dengan judul Mencari Kebahagiaan. Dan apresiator tunggal kita tetap yang terganteng. Dr. Tato Nuriyanto, beliau merupakan dosen bahasa dan satra Indonesia di IIN Seh Nurjati Cirebon. Malam hari ini kita juga masih akan buka ruang dialog untuk memperdalam materi yang disampaikan oleh Buya pada kajian kita Fizil Al-Quran untuk hari ini. Baik, kita langsung akan bergabung bersama Guru Mulia kita Buya Syakuryasin MA untuk memulai kajian malam hari ini. Kepada Buya, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Kita lanjutkan pada halaman 776. Sekalipun engkau harus memberikan kesaksian secara jujur, transparan, secara terang, benderang, sekalipun atas dirimu sendiri. Awil walijen atau kedua orang tua. Walakrobin ataupun kerabat-kerabat kamu semuanya itu. Dalam rangka menegakkan supremasi hukum ketika ada proses pengadilan dan Anda sebagai saksi tidak boleh dipengaruhi oleh perasaan-perasaan. Karena simpatik, kasihan, karena orang miskin jadinya kasihan. Karena dia orang kaya, dia menjadi ilat, lidahnya menjadi kaku. Pejabat sehingga menjadi tidak jujur memberikan kesaksiannya itu. Itu Al-Quran memberikan pengarahan kepada kita. Untuk memberikan kesakian secara jujur apa adanya. Di sini Al-Quran mencoba untuk memobilisir jiwa kita. Untuk mengerahkan jiwa kita ini dalam menghadapi diri kita sendiri. Dan juga di dalam menghadapi segala perasaan-perasaannya sendiri. Tujjah al-Walidin dan juga menghadapi kedua orang tua. Ketika yang tersangka adalah orang tua kita dan kita diminta memberikan kesaksian. Jujur enggak di sini persoalannya. Wal-Akrabin dan kerabat kita. Adik kita, kakak kita, keponakan kita, paman kita dan sebagainya. Wahya muhawalatun syahpatun. Tentu ini merupakan upaya-upaya untuk memberikan kesaksian secara jujur adalah sangat berat sekali. Ya, sangat sulit sekali. Pasaku kathiran minut tiha bilisan. Tentunya akan lebih sulit memberikan kesaksian secara jujur daripada mengucapkannya. Kita selalu menentu keadilan. Meminta supremasi hukum ditegakkan. Sesara lisan mudah. Tapi suatu ketika anak kita terlibat suatu perbuatan kriminal. Maka kita lupa dengan ucapan kita itu. Kita berusaha untuk mencari celah-celah bagaimana menyelamatkan anak kita. Melobi, mencari pengacara yang lihai, berapapun harganya, membela anak kita. Dulu katanya menuntut ditegakannya supremasi hukum. Tetapi ketika yang terlibat adalah anakmu sendiri, ceritanya menjadi lain. Jadi dalam praktek, di dalam lapangan secara realitas yang ada, mudah dikita ucapkan pertuntutan keadilan. Tetapi ketika di lapangan kita berbeda. Ternyata sikap kita yang sebenarnya bagaimana mendidik diri kita sendiri untuk jujur dan konsisten, ternyata sulit. Kalau mengucapkannya tentu mudah. Semua orang menuntut supremasi hukum. Tapi ketika yang terlibat diri kita sendiri, ceritanya menjadi lain. Menghadapi kasus-kasus keadilan ketika di lapangan menjadi sulit. Ternyata lebih sulit daripada sekedar memahami makna keadilan dan arti keadilan. Ternyata dalam pelaksanaan di lapangan, secara praktis merupakan sesuatu yang lain. Bukan pemahaman secara rasional kita. Yang kita rasakan berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Saya ingat demikian. Dan kita juga tidak tahu apa yang kita katakan. Dan kecuali bagi orang yang berupaya untuk berbuat netral. Untuk menunjukkan sikap netral. Demi tegaknya satu hukum. Wakaian secara praktisnya demikian. Tetapi agama Islam sebagai tatanan sosial di sini. Memobilisir jiwa hati kita yang beriman. Melihat di tajriwah asyaqah dalam menghadapi pengalaman yang sangat berat itu. Terjadi pertempuran di dalam diri kita sendiri. Betapa beratnya supermasi hukum itu ditegakkan. Jadi ya kita ngomong gampang. Apa ini hukum yang terjadi di negeri kita? Iya. Tajam ke bawah. Tumbul. Atas. Hampir diusahakan. Ketika yang terlibat saudara sendiri, orang sendiri ceritanya lain kok. Bungkam seribu bahasa malah ngopet lagi. Ngerti ngopet tuh. Artinya kasah khusus-kasah khusus untuk melakukan pembelaannya. Itulah persoalannya. Le annaha la buddha antujadha. Karena netralitas diri kita sendiri menghadapi kasus-kasus keadilan itu juga harus ada. La buddha antujadha. Harus ada fir'ardi di atas bumi ini. Demi tegaknya satu keadilan di bumi ini. Ya mesti ada orang-orang yang menegakkan keadilan sekalipun atas dirinya sendiri. Sekalipun atas diri keluarga dan sanak saudaranya. Hadihi al-qa'idah inilah landasan yang sangat penting. Walau buddha an yuqimaha nasu minal basad. Mesti ada orang yang bisa menegakkan supremasi hukum. Walau bagaimanapun dimulai dulu dari satu orang. Supremasi hukum. Nanti menjadi referensi. Menjadi keteladanan bagi yang lainnya. Suma kuwa yujan nidu nafsa kadalika. Kemudian juga Al-Quran disini. Mendidik jiwa kita. Mengarahkan jiwa kita. Fi wajhi masyairiha al-fitriyah. Menghadapi perasaan-perasaan yang bersifat naluri. Yang bersifat insting. Bagaimanapun sepert insting kita ya. Tidak bisa dipungkiri. Bagaimanapun orang tua mungkin tidak tega. Ketika Anda sebagai hakim. Yang dihadapi saudara sendiri. Tega tidak? Di situ pertempuran dalam diri kita sendiri. Antara supremasi hukum. Atau keluarga. Membala keluarga. Itu tidak bisa dihindari. Selalu ada dalam diri kita sendiri. Awil istimaiyah. Apakah itu naluri pribadi. Ataupun juga tradisi sosial yang ada. Hina yakunil masyud lahu awalaiha. Faqiran. Ketika yang kita hadapi. Yang menjadi tersangka ini adalah. Atau yang perlu kita bela itu adalah. Baik orang fakir. Yang kita tentu hati kita merasa kasihan. Melihat penampilannya orang miskin. Bajunya kumuh. Ya kan begitu. Seorang tukang beca. Diadili di pengadilan. Ya seorang hakim juga bisa terjadi. Akan ada rasa iba itu. Dengan pertimbangan-pertimbangan. Sekalipun dalam koridor hukum juga. Hakim punya hak untuk mempertimbangkan. Umpaknya seorang yang tersangka itu. Seorang ibu. Dan sedang punya anak kecil. Ya artinya. Hakim punya hak untuk mempertimbangkan. Sama-sama itu. Tapi jangan sampai. Menyentuh keadilan. Supremasi hukum. Menyentuh supremasi hukum. Jangan sampai merusak supremasi hukum. Bisa. Artinya hukumannya adalah. Tahanan rumah. Pertimbangannya apa? Ya nakahim mestinya semua diperjara. Ya udahlah. Salahnya juga mencuri ayam kok. Ya kan? Ya udah. Yang penting dinyatakan kamu bersalah. Ketok paluk kamu bersalah. Hukumannya adalah 6 bulan. Tetapi atas pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan dan sebagainya. Maka hukumannya diturunkan dari kurungan menjadi tahanan rumah. Hanya saja kewajibannya setiap minggu harus melapor ke kantor polisi. Bisa demikian. Tetapi rasa kasihan itu adalah pertimbangan yang real, yang objektif. Bukan karena kasihan sifatnya individual. Itu yang dimaksudkan. Kemudian. Men syahadatia haqididahu dalam rangka memberikan kesaksian yang sifatnya. Ataupun memberikan kesaksian yang sifatnya nanti memberatkan orang yang tersangka. Atau yang memberikan keringanan. Tidak boleh kita disitu bermain. Hanya-hanya karena kesian. Karena kurang enak. Karena dia pejabat. Karena dia orang penting. Karena dia seorang guru. Dan sebagainya. Dan sebagainya. Kemudian. Wata'udhu. Antasyahadalahu mu'awonatahu. Sehingga. Tentumbulah keinginan dalam dirinya. Seorang penegak hukum itu. Keinginan untuk memberikan bantuan. Yang sifatnya meringankan yang tersangka. Itu bisa terjadi. Terlepas dari kasus suap-menyuap. Tetapi ya memang. Seorang hakim juga sebagai manusia. Akan punya perasaan ibah dan kasihan. Ketika yang diadil itu adalah seorang yang miskin. Umpamanya. Atau mayakunu faqruhu muda'atun li syahadati diddahu. Atau juga. Kemiskinannya itulah. Yang menyebabkan seseorang tidak bisa memberikan kesaksian. Yang akan memberatkan hukum itu. Bihukmi rawasib an-nafsiyah al-istimaiya. Berdasarkan endapan-endapan psikologis, sosiologis. Kamahuwa al-hal fil muslimaat al-jahiliyah. Seperti yang terjadi pada masyarakat jahiliyah dulu. Wahina yakunu al-masyud lahu awu alaiha ghaniyan. Ketika yang menjadi tersangka. Yang perlukan kesaksian itu. Orang kaya. Takdadi al-awda'al-istimaiya mujammalatahu. Sehingga dituntut secara tradisi sosial. Untuk berbahasa basi kepada orang. Karena kaya sih. Apalagi kalau orangnya dermawan. Iya. Sangat berat sekali kita mengetok palu. Untuk menghukum dia seadil-adilnya. Kemudian. Awu qad yuthiru ghinahu. Atau juga. Yang menjadi tersangka orang kaya. Sehingga kita menjadi terpengaruh. Wotobtiruhu an-nafas. Dan hati kita juga menjadi berat. Didahu untuk menghukumi seseorang. Atau memberikan hukuman yang lebih berat lagi. Faduhawilu an-tasyada didahu. Lalu dia ingin berusaha. Untuk memberikan kesaksian. Yang sifatnya memberatkan. Wahia. Masya'il fitriya. Itu semuanya adalah perasaan-perasaan. Yang bersifat naluri. Muktadayat istimaiya. Atau juga tuntutan-tuntutan sosial. Lahat takluha. Yang benar-benar ada beban psikologis. Hina yuwajihuha an-nas fi alamil waqe. Bagaimanapun. Ketika kita menghadapi orang lain. Pada dunia realita. Akan menjadi berbeda persoalannya. Walmanhaj yujadnidun nafas. Tujahaha. Agama Islam mendidik jiwa kita ini. Untuk siap menghadapi masalah-masalah realita di lapangan. Gadhalika kamajan nadaha. Tujah hubbidat. Demikian juga. Kita dididik oleh agama Islam. Untuk memberikan perlawanan kepada hubbidat. Mencintai diri sendiri. Egoismenya. Wahubbil walidin. Dan juga cinta orang tua. Wal akrabin dan kerabat. Dekat dan sebagainya. Yang tersangka itu orang kaya atau orang fakir. Jangan terpengaruh secara psikologis. Karena miskin kamu jadi kasihan. Karena kaya jadi kurang enak. Fallah awlabihima membela Allah. Itu yang lebih penting. Saya kira. Wahia muhaulatun syaqah. Suatu upaya yang sangat berat sekali. Dan sulit sekali. Walanafta'unu kariru. Dan kami selalu mengulang-ulang. Anaha muhaulatun syaqah. Usaha untuk memposisikan diri kita secara netral. Itu memang sangat sulit sekali. Wa'anal Islam. Hina dafa'a. Nufus al-muminin. Dan agama Islam. Ketika mendorong jiwa orang-orang yang beriman. Fi'a'alamil wakih. Pada dunia realita. Ila hadith dharwah. Kepada sikap mulia semacam ini. Alati tashadubiha. Tajarubah al-wakih. Yang telah mengalami pengalaman eksperimen-eksperimen. Pengalaman-pengalaman. Di dalam alam realita. Alati wa'aha atarih. Seperti yang dicatat dalam sejarah. Karena yunsyu. Mu'jizatan haqiqiyatan. Fi'ahlamil basyariyah. Supremasi hukum. Penegakan supremasi hukum. Yang telah dipaktikan dalam sejarah Islam. Telah menunjukkan kemu'jizatan dalam dunia kemanusiaan. Mu'jizatun la taqaw illa fi dhili hazil manhaj. Kemu'jizatan yang tidak terjadi. Kecuali di bawah aturan agama Islam ini. Al-ilahil azim. Al-qawim. Ajaran Tuhan yang maha agung dan yang maha kokoh. Falata tabi'u al-hawa antadilu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Untuk tidak berbuat adil di dunia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Himat TV demikian tadi. Kajian yang telah disampaikan oleh Buya Syakur. Dalam kitab Fihil Al-Quran untuk hari ini pada 2 Juni 2022. Ada beberapa hal yang sempat saya catat. Dari yang beliau sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Jadilah saksi yang jujur atau transparan untuk orang tua, kerabat, atau dengan siapapun. Untuk tegatnya sebuah keadilan atau supermasi hukum. Ini artinya Quran mendorong kita untuk hal kejujuran itu meliputi diri kita, orang tua kita, kerabat kita, dan juga siapapun. Kadang praktek di lapangan apa yang sudah menjadi konsep supermasi hukum itu menjadi lemah. Manakala kita adalah, yang diadil itu adalah kerabat kita sendiri. Jadi apa yang kita omongkan berbeda dengan apa yang dipraktekan dilapakan. Oleh karena itu, tentu saja menegakkan supermasi hukum itu sangatlah berat. Jika kita tidak memiliki konsep netralitas dalam menegakkan supermasi hukum itu. Baik, demikian catatan singkat yang dapat saya sampaikan dari kajian kita Fihil Al-Quran untuk hari ini. Dan selanjutnya kita akan masuk pada sesi pembacaan gelombang cinta. Dan di ujung virtual sudah terhubung dengan kami, seorang pembaca gelombang cinta, bernama Ndari Sudipjo. Kita langsung bergabung dengan beliau. Assalamualaikum Mbak Ndari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesediaannya dalam pembacaan gelombang cinta malam hari ini. Dan sebelum membacakan gelombang cinta, sedikit saya bacakan tentang profil pribadi dari Mbak Ndari Sudipjo. Ini secara singkatnya bahwa Mbak Ndari ini adalah seorang penulis dan juga konten kreator. Memiliki hobi mendaki gunung dan menulis sejak muda hingga kini. Karyanya berupa puisi, cerpen, dan artikel yang dimuat di sosial media dan juga buku-buku antologi. Nama lengkapnya ini sebenarnya adalah Sri Wulandari Suduyo, lahir di Klaten pada 3 Juli 1972. Dan alamatnya di Jalan Gotong Royong nomor 30, Kramat Jati, Jakarta Timur. Pendidikannya SD di Klaten, lulus pada tahun 1984. Kemudian SMP di Klaten, lulus pada tahun 1987. SMA di Klaten, lulus pada tahun 1990. Kemudian Diploma 3, Hiperkes dan Keselamatan Kerja UNS di Universitas Negeri Surakarta 1993. S1 Fakultas Kesehatan Masyarakat UI Universitas Indonesia pada tahun 1999. Dan pengalaman kerja beliau pada tahun 1994 sampai 2007. Pengelola SDM Rumah Sakit Haji Jakarta. Dan pada tahun 2008, Financial Advisor Prudential Indonesia di tahun 2021, managing editor yukjelajah.com. Dan skillnya tentu saja menulis literasi. Minat hobinya mendaki gunung, membaca literasi dan puisi, buku-buku antologi, dan juga media sosial. Baik, kita akan simak dari si Jibdo dalam mencari kebahagiaan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini. Alhamdulillah, dan malam ini saya akan bacakan puisi karya Buya Syakur yang berjudul Mencari Kebahagiaan. Ketika ada seseorang yang semakin meyakini dirinya paling hebat, dibandingkan dengan orang lain dalam segala hal, Biasanya orang itu punya tingkat kebodohan di bawah standar, atau disebut retardasi mental. Bila engkau rajin menghayati, wahai kekasihku, bahwa orang yang paling bahagia adalah orang yang banyak melakukan kebaikan-kebaikan untuk membahagiakan orang lain. Ada pun langkah pertama untuk menuju kesuksesan adalah terletak pada kesanggupanmu menolak keras untuk menyerah dalam kondisi sekeras apapun yang engkau hadapi. Selanjutnya, kesalahan terbesar yang engkau lakukan sehingga engkau menghadapi rintangan dan perlawanan adalah karena engkau terlalu jujur dan keterbukaan yang berlebihan. Untuk itu, tidak selalu apa yang engkau lihat dan yang engkau dengar dapat diceritakan. Jangan engkau bikin dirimu pusing sendiri, abekan saja penilaian orang lain terhadap dirimu. Yang paling penting, wahai kekasihku, adalah bagaimana engkau melihat dirimu sendiri, itu saja. Mungkin salah satu kesalahan besar yang engkau lakukan adalah ketika engkau sedang mendapatkan kesenangan dan keberuntungan. Engkau, engkau lalui begitu saja selayang pandang dan sepintas kilas. Tetapi, ketika engkau ditimpa kesedihan, malah engkau timang-timang dengan sepenuh hati dan engkau peluk dengan sejuta rasa. Untuk itu, aku sarankan kepadamu, sebaiknya untuk ke depan lebih fokus kepada apa saja yang membahagiakan dirimu. Dan menjauh dari apa saja yang membuat perasaanmu tidak nyaman. Aku setuju dengan meningkatkan ibadah. Kita akan mendapatkan ketenangan di hati. Tetapi, fenomena kehidupan yang kita saksikan sehari-hari memperlihatkan kontradiksi antara perbuatan dan perkataan dan paradoks antara substansi agama dan aplikasi seremoni agama yang diwarnai dengan kepura-puraan. Selanjutnya, kita melihat definisi sebagai kata pengantar menuju persepsi tentang kebahagiaan. Kita dapati sangat bervariasi antara orang per orang dan antara masyarakat dan masyarakat yang lain. Lebih jauh lagi kehidupan ini, wahai kekasihku. Kita rasakan adanya ketimpangan dan jurang pemisah yang sangat lebar dalam distribusi kebahagiaan antara satu orang dengan yang lainnya. Memang benar juga, kebahagiaan merupakan pilihan kita yang tentunya sangat membutuhkan kerja keras terus-menerus. Karena sesungguhnya untuk menggapai kebahagiaan itu, wahai kekasihku, adalah merupakan perlawatan yang berkesinambungan yang telah dimulai sejak kemunculan manusia pertama kali di dunia. Menurut pendapatku secara khusus, selagi kebahagiaan itu dapat dicapai dengan cara yang baik, tidak merugikan orang lain dan tidak menyimpang dari tuntunan Tuhan adalah dapat diterima legal dan sangat dianjurkan. kemudian lagi, kemudian lagi, bila engkau ingin bahagia, wahai kekasihku, tidak mesti engkau harus kaya raya dengan harta berlimpah. Kebahagiaan tidak mesti dicapai dengan melawan kemustahilan, melainkan dapat dicapai dengan melakukan hal-hal yang kecil dan sepele, tetapi dapat menyucukkan hatimu. sebetulnya semua orang dapat sahaja bahagia, asalkan dapat membatalkan hipotesa yang menganggap bahwa tujuan hidup adalah kebahagiaan. Tujuan hidup yang sebenarnya wahai kekasihku adalah tidak lain kecuali pengabdian kepada Tuhan. namun demikian kesenangan di alam dunia ini dapat engkau capai ketika engkau dapat menemukan sesuatu yang engkau lihat sangat penting dan spesial bagi dirimu. lalu engkau lakukan secara berulang-ulang atas dirimu. Rahasia, rasa bahagia akan meningkat ketika didukung dengan tingkat intelektualitas yang tinggi, berpendidikan dan pandai baca tulis. namun demikian yang dimaksud dengan pandai membaca bukan hanya pandai membaca tulisan akan tetapi pandai membaca hati sendiri. Semua yang ada di dunia pasti akan berakhir baik kesedihan kekecewaan penyesalan dan termasuk kebahagiaan akan menjadi keberuntungan bagi siapapun ketika berakhir dengan datangnya kematian yang tepat waktu mendapat Husnul Khotima sambil duduk di bawah pohon kersen di pinggir sungai di siang hari yang terik sambil uncang-uncang kaki di atas air sungai engkau berkeluh mengapa banyak orang yang tidak suka kepadaku segera aku jawab semakin banyak engkau meraih kesuksesan semakin banyak orang tidak suka kepadamu oh begitu sahutmu sambil tarik nafas dalam-dalam ya semakin engkau banyak berhasil semakin banyak orang yang iri hati sambungku lagi jadi jadi apabila aku banyak gagah nanti banyak yang empati namu penasaran tidak juga malah sebaliknya semakin banyak orang yang bertepuk tangan jelas ku lebih lanjut engkau terdiam merenung sambil mengerutkan keningmu lalu ku lanjutkan lagi abekan saja mereka yang tidak suka terhadap dirimu tidak usah memberi perlawanan nanti lama-kelamaan setelah bahan bakarnya habis api itu akan padam sendiri bahkan kalau bisa engkau usahakan bagaimana supaya musuh-musuh menjadi sahabatmu engkau menunduk memandang air sungai yang mengalir deras sambil uncang-uncang kaki ke dalam air sehingga memercikan air membasahi batu yang kering kena sinar matahari yang terik terakhir agaknya tak elok bila kita terburu-buru menikah sebab kakakmu belum ketemu jodoh sampai sekarang kita terikat adat yang berlaku melangkah kakak adalah terlarang katamu kemudian jadi bagaimana tanya aku penasaran atau sebaiknya kita carikan jodohnya biar cepat kawin silahkan bila engkau punya pandangan ada teman yang sekiranya cocok usulmu dengan sungguh-sungguh mendengar usulmu seperti itu langsung bulu rumahku meremang sebetulnya kakakmu mencintaiku bahkan pernah mencurit siun di pipiku ketika aku sedang lemah muncul keinginan untuk bercerita kepadamu tentang kakakmu tetapi segera kurungkan seringkali di belakang salah ucap sedikit saja kita mesti memagut kekecewaan yang berkepanjangan aku hanya bisa tarik nafas dalam tidak ada sepatah katapun yang meluncur dari mulutku bila dipikir-pikir memang manusia itu adalah satu-satunya makhluk Tuhan yang selalu berjuang dengan penuh semangat untuk meraih keunggulan atas dirinya dan sangat berambisi untuk menumbangkan kemustahilan yang menghadang dihadapannya di tengah aku sedang berbincang-bincang bersamamu di pinggir sungai terlihat kakak perempuanmu menyeberangi jembatan yang terbuat dari bangku menoleh ke arah kita lalu lari cepat menyeberangi jembatan dan lalu menghilang di balik pepohonan yang rindang engkau segera bangkit bergegas menyusul kakakmu tanpa pamit sambil bergumam dengan suara perlahan hampir tak terdengar pasti ada sesuatu yang tidak beres Indramayu 2 Juni 2020 Oke terima kasih dari Sudibio mencari kebahagiaan luar biasa gelobang kita yang kita dengarkan malam hari ini ini kisahnya cukup apa ya membuat kita jadi terbawa begitu ya karena ada perasaan mendua di dalamnya baik Pak Tato tadi kita lihat bagaimana bandari membacakan lombang kita karena beliau merupakan juga orang yang sangat dekat dengan dunia sastra seperti puisi cerpen dan juga artikel-artikel yang berkait dengan sastra tapi hal lain yang itu juga perlu saya sampaikan bahwa beliau ini meskipun wanita juga dan menyukai kayak sastra tapi juga memiliki hobi mendaki gunung ini yang kemudian kontradiktif menurut saya Pak Tato nah kemudian tentang mencari kebahagiaan ini saya kira juga ada banyak makna yang bisa dipaparkan oleh Pak Tato tentang mencari kebahagiaan ini silakan Pak Tato mohon izin dulu Buya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pemirsa Wamimati Pid dan sahabat Buya dimanapun berada khususnya yang membaca gelombang cinta malam ini Mbak dari Sudipyo luar biasa ini Kang Afkar Mbak dari ini backgroundnya sangat universal dari bidang kesehatan hobinya mendaki gunung refleksi kesehariannya membuat karya-karya sastra ini gabungan multi talent ketika membacakan kalau dari teori sastra itu suaranya vibranya mengena intonasi yang diucapkan tekanan tempo yang dilisankan sesuai dengan interpretasi naskah yang dibuat Buya sehingga mencari kebahagiaan dibawa Mbak dari Sudipyo ini kami di studio larut sebagaimana heningnya di tengah malam jadi betapa menjiwainya tinggi ekspresinya bagus gestur bahkan mimiknya pun ikut memainkan naskah itu tidak diragukan lagi terima kasih Mbak dari Sudipyo malam ini sangat berhasil membacakan gelombang cinta Buya juga senyum-senyum bahagia malam ini sesuai judulnya kita beralih ke bedah sastra Kangakar Buya Sakur Bapak Ibu Pemirsa kalau membuat cerita dalam gelombang cinta tidak jauh dari realitas kehidupan keseharian di masyarakat setempat pilihan kata atau diksi yang digunakan idiom ungkapannya bermakna kalau dibedah satu paragraf bisa menjadi satu buah buku tema-temanya besar dan berat Kang Afar sebut saja yang pertama orang yang merasa paling hebat biasanya punya tingkat kebodohan di bawah standar ini kan kontraproduktif hebat tapi ini disebutnya retardasi mental lihat di kamus artinya fenomena kontradiksi antara perbuatan dan perkataan ini paradoks antara substansi agama dan aplikasi seremoni agama yang diwarnai dengan kepura-puraan ini sandiwara besur sandiwara betul ini Kang Afar dan ini mohon maaf pemirsa ini di lingkungan kita banyak seperti ini buya sengaja mengangkat dalam gelombang cinta berikutnya bahagia akan meningkat ketika didukung dengan intelektual yang tinggi pandai membaca pandai menulis akan tetapi yang harus dicermati bukan membaca menulis tulisan buya mengangkat justru harus banyak pandai membaca hatinya sendiri waduh dalam banget ini berikutnya akan menjadi keberuntungan bagi siapapun ketika berakhir dengan datangnya kematian yang tepat waktu ini diksi yang dipilih luar biasa ini kematian tepat waktu seperti apa yaitu mendapat husnul khotimah masih ada banyak pemirsa fenomena berikutnya ada banyak orang merasa tidak suka terhadap keberhasilan kesuksesan orang lain ini semakin banyak engkau meraih kesuksesan pesan disini semakin banyak orang tidak suka kepadamu tidak diucapkan tapi perilakunya iya ini maaf bahasa lainnya iri hati bahkan dengki dan ponakannya dengki fenomena lain pemirsa banyak gagal apa banyak empati dalam kehidupan ini apakah kalau gagal orang pasti simpati kebalikannya justru kalau bisa orang banyak gagal sekali lagi banyak orang bertepuk tangan ini prihatin seharusnya menolong marah jongklo kena kalau bisa engkau usahakan musuh-musuh menjadi sahabatmu ya sulit cekati tapi bu yang mengangkat itu ini memperlakukan yang nabi selain itu musuh-musuh jadi bebuyutan misalnya begitu ini jadikan sahabatmu pesan lain pemirsa diksi yang dipilih buya ini mengangkat adat istiadat melangkahi kakaknya menikah ini sebuah perbuatan perilaku melanggar dan terlarang dan ini masih terbukti di Indramayu Cirebon khususnya adat ini masih dipakai jika kakaknya perempuan belum menikah punya adik perempuan itu tabu dan dilarang menikah kalaupun terpaksa menikah ada ritual khusus namanya motong keboh ada istilah baru baik kisah ini pemirsa termasuk dalam konflik batin ini Mbak Endoro coba bayangkan kita ke tokohnya seorang pria dicintai dua wanita satu keluarga kakaknya dan adiknya tentu laki-laki diem-diem saja mengapa diem-diem saja karena laki-laki mencintai adiknya tetapi kakaknya lebih dulu nyorobot ini asiknya disini kalau diceritakan ke adiknya wah perang berata yuda ini untungnya tidak diceritakan mencium pipinya tidak bilang-bilang ketemu dan terpergok di pinggiran sungai sedang bercengkrama kakaknya lewat jembatan tadi detail nyewet jembatan dari bambu lari adiknya melihat kaget pasti ada sesuatu yang tidak beres silahkan selesaikan sendiri ceritanya oleh pemirsa itu kakak mohon maaf terima kasih untuk beberapa penjelasan pemaknaan dari sebuah gelombang cinta mencari kebahagiaan baik sekarang kita ke Mbak Andari Mbak Andari sebagai orang yang tentu saja dekat dengan karya-karya sastra ada puisi ada cerpen dan juga artikel tentu saja ada hal yang bisa mungkin di compare dari beberapa karya Buya Syakur ini terutama yang ini mencari kebahagiaan apa yang bisa disampaikan dalam komparisasi tentang gelombang cinta Buya yang hari ini dibuat dengan karya-karya sastra yang lain atau dalam hal ini mungkin karya sastra yang dibuat oleh Mbak Andari sendiri silahkan Mbak Andari saya menggarisbawahi tentang tadi apa namanya arti tujuan hidup itu yang bikin saya jujur aja Buya saya sampai berketar aduh tujuan hidup kita bahwa yang hakiki bukan tentang kebahagiaan tujuan hidup kita adalah satu pengabdian kepada Tuhan pada Allah itu yang yang apa ya mengingatkan kita banget-banget gitu kan jadi saya memang suka juga artinya saya menulis puisi 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 jiwa puisi jiwa yang selalu bahwa sang maha cinta itu siapa sih sang maha cinta itu adalah dia gitu Allah jadi saya tadi benar-benar sangat berketar sekali ketika baca puisi Buya yang ingatlah ketahilah bahwa tujuan hidup itu bukan tentang kebahagiaan tapi tujuan hidup itu adalah kebahagiaan pengabdian kita kepada Tuhan itu karena sebenarnya pada intinya Tuhan juga menghendaki kita bahagia betul gak Buya iya iya dan pada titik nanti ketika pada saatnya nanti ketika kita dipanggil berpulang kita permohon bahwa kita husnul khotimah amin ya rabbal alamin itu kemudian dibandingkan dengan memang luar biasa karya Buya ini memang sangat-sangat tinggi dan nilainya dan berat sangat berisi berat sekali Buya dan ini benar-benar memang apa ya fungisi tentang makna kehidupan betul-betul hakikinya tentang hidup seperti itu Buya terima kasih terima kasih Mbak dari Sudibyo di Jakarta tentang itu pendapat gelombang cinta yang dibuat oleh Buya hari ini sekarang ke Buya tadi ada beberapa tujuan yang ditulis dalam gelombang cinta ini diantara tujuan tentang hidup bahkan sampai tujuan tentang bagaimana kita husnul khotimah di akhir hidup kita ini tapi kemudian di belakang kita menemukan bahwa ada fenomena hubungan dua orang yang terhambat oleh adat namun kemudian saya korek lagi ternyata di penghujungnya ada perasaan mendua Buya ini sebenarnya apa yang mau disampaikan Buya yang pertama memang pada akhirnya keputusan itu kan terakhir kita juga ketika berlombang itu bukan orang yang lari kencang dari sejak start tapi ketika akan mendekati garis finish itulah yang menentukan orang itu menang atau kalah jadi selama kita hidup di dunia kita belum bisa mengatakan kita menang atau kalah bisa kalah bisa menang silih berganti kadang-kadang kalah kadang-kadang menang tetapi kemungkinan kalahnya lebih banyak sekalipun kiai kemungkinan kalahnya lebih banyak jadi nanti kita ini berhasil atau tidak berhasil adalah sukses atau tidak sukses putusannya adalah detik-detik terakhir yaitu datangnya kematian yang tepat waktu yang kita sebut dengan husnul khatimah kita minta husnul khatimah jadi sekalipun dari awalnya rajin ibadah rajin berbuat baik banyak sodakot tapi ketika matinya su'ul khatimah sedih banget ya tapi juga ada orang yang seumur hidup dia berbuat jahat saja melacur bertahun-tahun begitu sudah tua dia bertobat dan matinya dalam keadaan husnul khatimah tapi ini jangan dijadikan contoh ya itu hanya pengalaman orang yang berbeda-beda dan biasanya orang yang dapat husnul khatimah itu kan akibat dari perbuatannya sendiri mungkin dia seorang pelacur tapi selama dia melacur itu uangnya buat membiayai adik-adiknya sekolah menghidupi orang tuanya wah kita gak tahu makanya satu pelajaran penting anda jangan menghina orang yang berbuat dosa belum tentu dosanya sudah diampuni oleh Allah kita gak tahu buktinya matinya hari jumat dan dia lagi kerja ngepel masjid dulunya dia melacur tapi di akhir hayat yang ketika tua dia mengabdikan dari satu masjid dan matinya hari jumat sehingga orang sedesa sholat jinazah untuk dia semuanya bayangkan ya itu jadi artinya jadi bukan berarti sia-sia kebaikan kita tapi kita melihat sekali banyak orang yang berbuat kebaikan-kebaikan tetapi kenapa kok meninggalnya jadi su'ul khatimah ya mungkin dalam kebaikannya ada cacat ya artinya ria-ria kepengen ketahuan orang atau juga orang yang dermawan suka matuh orang juga kalau marahin orang juga setengah eling galak banget ya itulah dia masih dengan kesombongannya sebagai orang dermawan dan sebagainya berbuat baik selalu bawa wartawan dipoto cepat-cepat dimasukkan ke koran kebaikan-kebaikannya banyak tapi tidak berkualitas jadi sebaik-baiknya pekerjaan atau kebaikan adalah yang tersembunyi biarkan Allah saja sebagai sebagai saksi itu tentang khatimah kemudian dapat dipastikan ya semua orang pasti ingin bahagia semua orang ingin bahagia tetapi ketika kita lihat fenomena sehari-hari langkah mereka berbeda ngomongnya mencari kebahagiaan tapi prakteknya mencari harta karena ada paradigma dalam pikirannya bahwa dengan uang banyak kita bisa bahagia semua orang berasumsi seperti itu gimana sih anaknya miskin ya anak kaya lah beli mobil bisa naik haji bisa menyekolahkan anaknya bisa bikin rumah bisa kalau orang miskin bisa apa jadi itu anggapan umum yang hampir rata-rata orang bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup ya artinya dalam kesukupan materi gajinya besar penghasilannya banyak sebulan seratus juta punya rumah punya mobil dan sebagainya itu kan tolak ukarnya kebahagiaan semacam itu nah jadi artinya bahwa tujuan hidup untuk kebahagiaan itu perlu kita koreksi kembali bukan itu yang kita cari sebab Tuhan sendiri menciptakan kita ada tujuan tujuannya bukan untuk membahagiakan kita kebukan hanya Tuhan itu memperbolehkan kita menikmati kehidupan dunia firman Tuhan mengatakan dunia bumi ini menjadi tempat tinggalmu yang sementara dan kau boleh mendapatkan sedikit kesenangan tapi sebentar tidak lama jadi apa tujuan hidup sebetulnya adalah pengabdian kepada Tuhan itu tujuan hidup kita jadi artinya yuk kita bertujuan sama dengan tujuan Tuhan yaitu aku tidak menciptakan jin aku tidak menciptakan manusia kecuali untuk mengabdi kepada aku jadi tujuan kita mengabdi kepada Tuhan nah nanti kebahagiaan kita yang sejatinya adalah kita merasa bahagia kita menjadi hamba Allah kita merasa bahagia kita bersisai mengabdi kepada Allah jadi artinya bagaimana caranya kita mengabdi dan bahagia yaitu ketika mengabdi kepada yang kita cintai seorang istri juga kalau mencintai suaminya disuruh bikin tetubruk seneng banget seorang perempuan mencintai lelaki terus diminta suruh mijitin seneng gak suruh masak ketika yang menyuruh adalah yang kita cintai maka pekerjaan yang kita lakukan sangat membahagiakan sekali itulah yang saya maksudkan bagaimana caranya kita merasa bahagia dalam mengabdi kepada Allah tentu adalah pertama-tama apakah engkau mencintai Tuhan atau tidak ketika engkau mencintai maka semua pengabdianmu adalah merupakan puncak-puncak kebahagiaan tetapi ketika belum muncul cintamu kepada Tuhanmu semua tugas-tugas kewajibanmu kau lakukan dengan malas-malas jika mereka melakukan salah dilakukan juga tapi dengan malas dan terasa berat sekali terima kasih terima kasih mengabdi dengan cinta kepada Allah itulah puncak kebahagiaan baik sekarang kita langsung ke peserta virtual untuk dialog memperdalam materi yang baru saja disampaikan oleh Buya dari kitab Fizil Al-Quran dan juga Gelombang Cinta malam hari ini di ujung virtual sudah hadir ada Hendra Busu di Banjarmasin Banjarmasin ya Assalamualaikum Mas Hendra Busu Waalaikumsalam Assalamualaikum Buya Waalaikumsalam Waalaikumsalam Baik silahkan Mas Busu yang mau disampaikan malam hari ini ya saya mau nanya sama Buya terkait dengan kesaksian yang yang tidak mudah untuk dilakukan khususnya untuk kita individu dan juga untuk sosial untuk orang banyak juga tapi apakah lebih berat kesaksian dengan Allah dan juga terkait dengan bagaimana kita mencari kebahagiaan yang didasari dengan ibadah itu saja Buya terima kasih kebahagiaan di dasar ibadah sekarang saya mau nanya ke Pak Afkar ketika anda sholat bahagia enggak ketika anda puasa bahagia enggak depend on sangat tergantung ketika yang menyuruh itu engkau cintai pasti engkau melakukannya dengan rasa bahagia yang luar biasa ketika aku mencintai seorang perempuan lalu dia minta uang untuk beli jilbab saya merasa bahagia sekali memberi dia uang 200 ribu sangat bahagia sekali ketika dia kakinya terkilir tolong bang pejatin saya ya Allah saya merasa bahagia sekali menjadi orang yang sangat saya cintai jadi ketika yang menyuruh itu orang yang kau cintai pasti pekerjaan yang kau lakukan sangat membahagiakan dan itu saja bahwa sesungguhnya cinta ini adalah yang tidak pernah mengesewakan adalah cintaku kepada Allah tetapi cintaku kepada sesama manusia dari pengalaman saya yang sudah berusia 75 tahun ini juga punya pengalaman cinta yang panjang saya katakan berulang-ulang bahwa setiap aku berikan cintaku kepada siapapun di penghujungnya selalu mengecewakan diriku tetapi ketika cintaku kepada Allah saya tidak pernah kecewa oleh karena itu aku berjanji kepadanya sejak saat ini takkan kuberikan cintaku kepada siapapun kecuali hanya kepadamu saja terima kasih tidak akan pernah muncul kecewaan manakala cinta itu hanya diaramatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mas Hendra Busu dari Banjarmasin sudah demikian dijelaskan oleh Buya tentang bagaimana puncak sebuah kebahagiaan berikutnya kita ke Mbak Andari mau bertanya maksudnya atau gimana silakan Mbak Andari saya sih apa ya kamu sekali sama Buya Buya bisa bikin puisi segitu panjangnya dan segitu padatnya isinya itu jujur Buya berapa 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 menit itu berapa jam itu Buya bikinnya saya sampai sampai mikir ini panjang sekali dan isinya itu luar biasa gitu sebenarnya hal yang sama juga kita ingin tanyakan cuman mau nanyanya malu Buya gitu iya artinya bahwa sesungguhnya ya saya merasakan saya sendiri juga merasa kadang-kadang kok saya bisa ya jadi artinya ya memang saya ketika dalam perjalanan sedang di mobil kemudian intuisi itu datang dalam pikiran saya hal-hal yang indah dalam kehidupan saya rekam dalam pikiran saya atau saya tulis di secari kertas kapan saja kadang-kadang di mobil kadang-kadang sedang tidur bahkan kadang-kadang sedang di kamar mandi juga datang intuisi-intuisi semacam itu saya rekam semuanya nah sehingga ketika saatnya saya menuliskan sajak seperti ini ya sudah tinggal kita tuliskan saja jadi kadang-kadang intuisi itu tidak dikejar ya tapi dia datang sendiri jadi artinya bagaimana supaya kita sering didatang intuisi cobalah anda rawat kedamaian hatimu selalu akan datang intuisi dalam hatimu terima kasih itu ya demikian merawat kedamaian memunculkan banyak intuisi pada diri kita ini kita masih sisa waktunya cukup banyak sekali sebenarnya tapi tadi ada komitmen dengan apa ya producer begitu bahwa kita harus mengakhiri acara pada kesempatan malam hari ini pada setengah sepuluh baik tentu saja artinya kita akan masuk pada sesi closing statement untuk closing statement yang pertama ini saya berikan waktu kembali untuk Mbak Endari silakan Mbak Endari closing statement ya ya closing statement ya silakan ya baik closing statement dari saya cuma satu saya terima kasih sekali siapa Buya ya Buya dikasih kesempatan yang luar biasa ini membaca puisi Buya yang sangat-sangat tinggi nilainya nilai spiritual nilai sastra dan nilai sainsnya juga seperti itu ya Buya nilai budayanya semua termakut di dalam puisi Buya ini gitu kan saya sangat merasa apa ya bangga dan terima kasih sekali bisa mengisi di acara Buya ya terima kasih banyak Buya baik terima kasih Mbak Endari dan kemudian untuk closing statement berikutnya silakan Pak Tato terima kasih Kang Lampar mohon izin lagi Buya pemirsa ini berkaitan dengan kegiatan malam ini dengan kajian kitab dan gelombang cinta saya akan mencoba menggabungkan dalam sebuah kisah dari mulai seperti apa sih definisi bahagia itu orang yang pandai membaca hati sendiri lalu jangan pernah menghinakan orang lain lalu menikpatilah hidup ini walaupun hanya sebentar ujung-ujungnya mengabdi dengan cinta al-kisah begini Kang Lampar ada seseorang teringat masa lalunya waktu itu masih sekolah dasar dia selalu dibuli dihina dicaci dimaki orang itu sejak kecil maka dia selalu ingat wajahnya selalu diingat orang yang menghina itu Kang Lampar tiba-tiba sekarang orang yang menghina itu pemirsa menjadi supir angkot yang di terminal angkotnya bordol beli payu-payu langkah penumpang langkah penumpang bahkan si pria yang dihina tiap hari naik angkot dia menyebutkan saya tiap hari naik angkot itu lalu muncul ini Kang Lampar rasanya ini saya ingin menghina supir itu dengan pekerjaannya supaya dendamnya ini tersalurkan dan saya akan menertawakan pekerjaannya itu tetapi ingat kajian tadi rasanya malu saya ini Kang Lampar kenapa malu soalnya yang jadi keneknya adalah saya pada bebelenakek yang jadi kenek angkot itu saya sendiri jadi ngapain saya harus menghina orang lain itu kira-kira pemirsa ini nasib memang nasib gitu aja lah pemirsa silahkan berimajinasi sendiri terima kasih Kang Lampar saya kembalikan terima kasih Pak Toto kemudian berikutnya ini closing statement yang terakhir disampaikan oleh Buya silahkan Buya dalam closing statement yang ingin saya sampaikan di halaman kedua alinia ketiga saya bacakan dulu nanti kita terangkan mungkin salah satu kesalahan besar yang engkau lakukan adalah ketika engkau sedang mendapatkan kesenangan dan keberuntungan engkau lalui begitu saja selayang pandang dan sepintas kilas tetapi ketika engkau ditimpa kesedihan malah engkau timang-timang dengan sepenuh hati dan engkau peluk dengan sejuta rasa kenapa demikian jadi artinya bahwa ketika kita senang kita lewati begitu saja sepintas kilas tapi kalau sedang susah kita rasakan dengan penuh perasaan kita kenapa seperti itu ini bukan omong kosong dalam sehari-hari saya mau nanya demikian ketika Anda menikmati hidangan yang lezat sekali kenapa aku makannya cepat sekali lima menit selesai kadang-kadang tidak dikunyah lagi langsung tepleg 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 gitu saja saya di Belanda pernah bekerja sebagai bartender ya di restoran Bali dulu ya tahun tahun pernah ya tahun 76 lah ketika saya masih mahasiswa musim panas itu kerja di Belanda saya melayani orang Belanda makan restafel makanan lengkap lah ada sambal goreng ada deng-deng ada bergedel ada sate ada bule restafel penuh itu sekitar 200 gulden lah mereka jam 8 makan baru selesai itu jam 10 makan mereka 2 jam jadi karena itu ada mereka itu seminggu sekali lah makan itu mereka yang merindukan masakan Indonesia itu karena itu mereka masakan kesenangan mereka dan rasanya enak makannya pelan-pelan ya 4-5 suap nanti minum bir dulu nanti ngobrol dulu ngorokoh dulu itu makan lagi karena enak dilambat-lambatin tapi kamu satu yang enak itu kenapa cepat banget berosot-berosot berosot udah kenapa buru-buru jadi kalau kita sedang menghadapi sasat yang idam bahagiakan ya kita lalui dengan peranahan kita nikmati dengan segala perasaan kita kita syukur dia kan seperti itu ini anda senangnya makan apa empal gentong itu enggak lima menit kok cep 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 ya kenapa tapi ketika anda susah ya itu jadi artinya memang berkaitan juga persoalannya dengan waktu hakiki ini bahwa kita ini setiap orang punya waktu tersendiri dan tidak sama satu orang kepada orang lain punya waktu yang hakiki itu tidak sama bahkan satu orang sendiri itu anda sendiri juga waktu berjalan itu berbeda-beda ketika sedang susah dan ketika sedang senang ketika sedang senang waktu yang ada di dalam dirimu berjalan cepat kok ketika anda kawin sampai 7 bulan kayaknya baru kemarin kok kok cepat banget sih waktu 7 bulan aja tapi ketika anda sakit gigi nunggu pagi gak pagi-pagi kok karena waktu yang kita sepakati dengan ukuran detik menit jam hari minggu bulan tahun abad dan sebagainya itu kan waktu artifisial waktu yang dibuat dan itu waktu yang sangat relatif sekali sesungguhnya gak ada waktu itu waktu itu pada diri melekat pada diri tersendiri adapun waktu yang kita sepakati adalah untuk mengatur pergaulan sosial kita mau ketemu jam berapa menit berapa hari apa bulan apa itu adalah karena keterikatan kita dalam pergaulan sosial kita harus menyepakati tentang waktu tetapi hakikat waktu itu sendiri kan tidak ada sebetulnya sesuatu yang kita ciptakan bersama ya kita sepakati bersama namanya waktu artifisial berdasarkan apa berdasarkan posisi matahari dan gerak bumi itulah kita menghitung hari bulan tahun dan jam satu hari itu menjadi 24 jam satu jam itu 60 menit satu menit itu 60 detik satu minggu itu 7 hari satu bulan itu 57 minggu dan seterusnya seterusnya jadi artinya bahwa waktu itu kita kita sepakati berdasarkan kepada bumi yang berotasi dan posisi bumi terhadap matahari nah ketika bumi itu tidak bergerak tidak berputar ada hari esok tidak ada kemarin tidak 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 ada kemarin tidak ada besok karena kita menghitung besok adalah berdasarkan rotasi bumi seperti itu nah ketika mataharinya tidak ada bisa menghitung waktu tidak tidak bisa jadi waktu itu melekat pada diri kita sendiri depend on ketergantungan apakah kita dalam kondisi bahagia atau dalam kondisi sengsara ketika bahagia waktu berlalu cepat ketika kita ada sengsara waktu itu berjalan lambat nah kita kalau ingin bahagia hidup ini ya sebalah waktu hakiki yang melekat pada diri kita itu dibikin sedemikian rupa kalau kita sedang bahagia jangan terburu-buru kita nikmati selama-lamanya kalau bisa seperti orang Belanda 2 jam makan itu iya kan kalau kita kan enggak berosot 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 wish wish udah selesai gitu kok cepat banget sih tetapi kalau kita sedang susah dalam penjara menunggu setahun lagi baru bebas tembok ini pakai areng itu coret sehari coret dua hari lima hari di palang lima hari terus sampai ujung ke ujung enggak bisa sepertinya hari itu berjalan lambat sekali kemudian waktu yang melekat pada diri kita juga perbedaan usia itu menentukan semakin kita tua semakin waktu berlalu cepat dulu waktu kita masih kecil ini waktu yang hakiki menunggu maghrib itu main mandi-mandi yang di sungai belum maghrib juga main kenekar enggak maghrib maghrib juga dibawa mancing enggak maghrib maghrib juga betul enggak menunggu maghrib aja lama banget tapi sekarang setelah usia makan kok satu hari enggak terasa setelah maghrib lagi kita sebentar yang melihat tukang sebentar satu jam waktu saya lalui satu jam enggak terasa itu adalah waktu yang hakiki pada diri kita sedangkan waktu artifisial yang kita sepakati itu sifatnya sangat relatif sekali tergantung bagaimana kesempatan kita satu minggu berapa hari tujuh hari itu kita sepakati tetapi ingat itu kesempatan kalender masehi kita orang jawa tidak kita punya bilangan hari sendiri satu minggu itu bukan tujuh hari kita lima hari satu minggu orang jawa itu membagi satu minggu terdiri dari lima yaitu pon pahing 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 kliwon kliwon legi itu di suku suwehli di Afrika satu minggu itu empat hari di penanggalan Cina kuno dulu satu hari itu satu minggu itu dua belas hari terserah bagaimana kesepakatan kita artinya bahwa pembagian waktu itu satu jam 60 detik menit itu kesepakatan kalau kita taruh satu jam 100 detik bisa enggak ya bisa kalau kita buka bikin 600 ya bisa juga satu hari kita bikin 50 jam bisa enggak ya bisa tergantung kesepakatan kita dan penanggalan mas saya sendiri juga mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa karena tidak sesuai dengan posisi matahari dan posisi bulan sehingga pernah dipenggal tiga bulan pernah dipenggal tiga bulan itu saya kira saya mau nanya atas namanya saja bulan September itu bulan berapa 8 kan September 9 kan September tidak ada kata set bahasa Perancis artinya 7 kenapa bulan 7 jadinya bulan 9 November 9 itu 10 bahasa Perancisnya November bulan berapa 11 bulan 11 terjadi perselisian karena pernah ada yang dipenggal persoalan oke terima kasih terima kasih nikmati bahagia itu dengan sepenuhnya atau secara maksimal bahwa hakiki waktu itu sangat terasa pada diri kita dimana saat bahagia maka waktu akan terasa cepat namun ketika kemenderita waktu itu akan terasa lambat bagi kita terima kasih saya sampaikan untuk Mbak Ndari Subagio kemudian juga Mas Hendro Bubu yang ada di Banjarmasin Pak Tato tentu kepada Guru Mulia kita Bu Yashakuri Yassin MA yang sudah banyak memberikan pengetahuan pemahaman kepada kita pada kesempatan malam hari ini saya ingatkan bahwa saat ini Pondok Pusantrencara Mpinggan sudah menerima peserta didik baru untuk tingkat Madrasa Sanawiyah atau MTS Madrasa Aliyah atau MA dan juga sekolah Mereka Kujuruan pendaftarannya bisa secara online dan untuk linknya bisa dilihat dalam running tag yang ada di layar Youtube atau juga Sobat Timati bisa datang langsung ke Pondok Pusantrencara Mpinggan untuk mendaftarkan putra-putrinya dan terima kasih juga kepada yang saat ini sudah bergabung melalui virtual namun belum terfasilitasi untuk bisa berdialog dengan Bu Yashakuri dan malam hari ini saya agak terkaget juga ada Mbak Maya Angela di Jakarta ini penyanyi jaman-jaman saya SMP terima kasih Mbak Maya Angela dan demikian keberusahaan kita untuk kali ini saya akan mengucapkan sampai jumpa salam damai bahagia Indonesia ku Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku tentu aku sangat gembira sekali dan ku jamin aku tidak akan sakit hati sedikitpun terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati